Halo rekan-rekan petani Indonesia, sekarang harga jagung terkonfirmasi di beberapa daerah mulai menurunkan. Di Lempung sendiri, itu sudah menyentuh harga kurang dari Rp3.000. Kira-kira budidaya jagung dengan harga segitu masih untung nggak sih? Yuk kita bahas biaya-biaya apa saja yang diperlukan dalam budidaya tanaman jagung. Biaya yang diperlukan antara lain, yang pertama adalah olah-lahan. Dalam hal ini, saya menggunakan unit rotari dengan biaya sewa 0,25 hektare adalah sebesar Rp250.000. Ini nggak wajib ya, mungkin bisa menggunakan sistem TOT juga bisa untuk meminimalkan biaya. Selanjutnya adalah penggunaan popok organik. Nah, kebetulan popok organik yang saya gunakan ini merupakan popok organik kotoran ayam hasil petelur. Untuk luasan 0,25 hektare, saya menggunakan 70 karung, di mana per karungnya harganya Rp12.000, sehingga totalnya adalah sebesar Rp840.000. Tentu saja selanjutnya adalah biaya benih. Benih yang saya gunakan ini NK per kasa, per kilogramnya sekitar Rp120.000, yang dibutuhkan untuk luasan ini Rp3.000, sehingga totalnya Rp360.000. Dan, pesticida tambahan untuk menyegah semut dan penyakit bulai, ini total biayanya Rp55.000. Dan ini sangat penting dan harus ada. Selanjutnya adalah biaya penanaman. Untuk luasan 0,25 hektare, ini kebutuhan tenaga kerjanya sebanyak 4 orang, dengan total upah Rp180.000. Kemudian, insektisida untuk pengendalian ulat, dalam hal ini saya menggunakan emasel, harganya Rp150.000 untuk kemasan 250 ml, cukup untuk satu periode tanam. Kemudian, hervisida convey, ini harganya Rp230.000. Selanjutnya ada fungisida untuk pengendalian jamur, ini kebetulan saya menggunakan amistartop, harganya Rp280.000, kemasan 250 ml. Ini kondisional, gak harus merek ini, yang lebih murah, misalkan silahkan dicoba. Kemudian, pupuk subsidi yang minta ampun susah barangnya ini untuk didapat. Selama periode tanam itu, saya gunakan 100 kg urea dan Rp150.000, dengan total biaya Rp780.000. Kemudian, biaya tenaga kerja perawatan untuk pengendalian halma, gulma, selama periode budidaya itu, dari awal sampai panen, itu totalnya ada Rp420.000. Nah, ketika sudah memasuki usia panen, otomatis kita akan memerlukan tenaga untuk panen. Nah, kebetulan disini biasanya sistemnya adalah borongan dengan luasan 0,25 hektare, ini biayanya adalah Rp400.000. Sehingga, total biaya yang harus dikeluarkan untuk budidaya tanaman jagung, dengan luasan 0,25 hektare, dari awal sampai panen, ini sebesar Rp3.810.000. Kemudian, dengan harga jagung Rp3.000 dan produksi rata-rata Rp1.8 ton, sehingga ya tinggal kita kalikan saja ya, Rp3.000 dikali Rp1.8 ton, maka diperolehlah pendapatan kotor sebesar Rp5.400.000. Ingat ya, ini pendapatan kotor, oleh sebab itu, kita kurangi dengan biaya modal yang Rp3.810.000 itu tadi. Sehingga, sisanya adalah sebesar Rp1.590.000 atau sekitar Rp1.600.000 kurang lebih. Sehingga, jika kita bagi rata-rata per bulan dengan luasan 0,25 hektare, adalah sebesar Rp400.000. Bayangkan, Rp400.000 per bulan, kira-kira siapa yang mau jadi petani? Nah, Rp400.000.000, kecuali memang terpaksa dan keadaan. Ada yang julid mungkin, ada yang komen, tanam yang harganya mahal, kayak cabai mungkin. Hei, tidak semudah itu, Ferguson. Biaya produksinya apakah kira-kira lebih rendah daripada jagung? Perawatannya apakah kira-kira lebih mudah dari jagung? Dan resiko kegagalannya, kira-kira lebih mudah nggak? Lebih nggak beresiko gagal nggak daripada jagung? Atau mungkin nanti pas panen, ada yang bisa menjamin harganya tetap tinggi seperti sekarang. Untuk biaya produksi material itu wajib ya. Wajib seperti pupuk, insektisida, herbisida, benih, tenaga kerja yang kecenderungannya setiap tahun itu mengalami kenaikan kan. Memang harga inilah memang yang memegang peranan penting. Karena mau ningkatin produktivitasnya pun ibaratnya itu udah mentok gitu loh. Mau produksi tinggi ya otomatis sarana produksi, usaha, dan segala macamnya otomatis akan lebih tinggi. Minimal paling nggak itu harganya Rp4.000 per kilogram. Karena tahun lalu itu juga saya dapet harga itu Rp4.000. Itu bisa dikatakan ya sesuai lah sama e-vote usaha yang sudah dikeluarkan. Nah kira-kira rekan-rekan dengan harga Rp3.000 yang secara perhitungan tadi, ya memang nanti kalau luasannya lebih luas otomatis lebih. Tapi secara per 4 hektare saja, itu kalian kalau mau budi daya tanaman jagung dengan harga Rp3.000 sekarang, ini kalian akan cuma dapat sekitar Rp400.000 sampai Rp600.000 per bulan. Ya mungkin demikian ya, sharing terkait harga di tanaman jagung dan perolehan yang mungkin bisa kalian dapatkan ketika budi daya tanaman jagung. Demikian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bisa memperoleh video lebih lanjut terkait seputar budi daya tanaman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!